Selama perjalanan yang sudah banyak nih gelarnya nih Pak Doktor Mungkin kalau yang ngasih apresiasi banyak nih Bangga pun keluarga mungkin yang tadi cerita Sangat-sangat berbangga dengan gelar yang banyak itu Dari orang yang gak senang tentu akan Ya apa sih gitu ya Nah sepanjang pertemanan lah kita melihat pertemanan Ada gak sih yang mengetahui Lu gimana sih bro mau dibawa kemana sih Lu keliatan gak pede kalau gak punya gelar apa gimana Ada yang kayak ngebully gak gitu Kalau untuk ngebully sih gak ada sih Tapi ya saya ingat pesan orang tua saya Sebanyak itu orang yang suka sebanyak itu juga yang orang yang tidak kamu suka Sebanyak itu orang yang suka sebanyak itu juga yang orang yang tidak kamu suka Kan banyak nih di publik, di media, di mana-mana Selalu berbicara orang pintar selalu dipekerjakan dengan Orang yang gak punya sekolah Nah kita lihat beberapa contoh Bob Sadino Dan masih banyak lagi mereka gak punya title Gak punya sekolah lah tapi Karyawannya H2, H3, blablabla Nah ini menanggap ini mengingat pak dokter yang banyak banget gelarnya ini sepertinya Nah kalau saya melihat kembali lagi kepada dia seorang menjadi leader Apakah dia hanya seorang pekerja kembali itu Kalau dia leader, mau dia sekolah sebanyak apapun Mau dia tidak sekolah, dia akan tetap menjadi leader Karena leader itu dibangun dengan cara berdiskusi dengan teman-teman Dan bagaimana cara membuka diri, membuka pemikirannya Dia harus bisa menjadi pemimpin Tetapi kalau dia hanya ingin bekerja Mau sebanyak apapun gelarnya, apapun tidak punya gelar Ya dia menjadi tetap pekerja Selamat pagi teman-teman KDK Lover Ini pagi ini kita ada speaker yang spesial ya Masih muda tapi yang membuat saya tertarik itu perihal ke title ya Ini 10 teman-teman 10 Ini title 10, magisternya 6, ada dokter sarjadanya 4 ya? 3 Ini gila ini, aku langsung aja nih Oke Ini mau dibawa kemana nih gelar ini pak? Dibawanya itu sebenarnya dibawa untuk pertemanan Jadi semakin banyak kita tahu, semakin sedikit kita tahu Jadi intinya semakin banyak yang kita ketahui ternyata ilmu itu makin kecil Nah gitu Kemudian ketika pengen banyak tahu dan bersama-sama kebetulan banyak ketemu teman-teman Wah ternyata dunia ini kecil, ternyata temannya ini, temannya ini, temannya ini Ketemu juga disitu juga gitu Artinya gini, tanpa gelar itu juga kita kayaknya begitu juga deh pak? Tidak, berudah Ada semacam apa ya Ada kesannya itu, apa sih namanya itu ya Semacam ketika bersahabat itu memang penanggung, sepenasiban Ada emosional yang kuat Touch feeling gitu ya? Ya benar Kalau kita ketemu cuman ketemu say hey, say hello Ketemu cuman begini-begini doang, emosional nggak ada Tetapi ketika kita satu senasib penanggungan, emosionalnya kuat Dapet deh Nah itu dia Tapi itu gelar sumbanya itu nggak hanya sebatas tujuan ke sana ga? Tidak Tentunya Ini lebih ke akademisnya nih, karena aku lihat kan dari Apalagi bapak ini fokus saat ini fokus di pengajar ya dosen ya? Dosen ya Pada intinya sih memulainya itu dari keikhlasan sih, ketika waktu itu kenapa saya pengen banyak kuliah itu ketika orang tua saya itu nggak tamat SD sama sekali Mama itu sampai sekarang nggak ada, nggak pandai baca, baca tulis nggak pandai Nah terus papai itu cuma sampai tamat 3 SD Terus saya ingin mewujudkan ya, orang tua saya nggak sekolah, saya pengen sekolah setinggi-tingginya Saya menggejar titol sebanyak mungkin Tapi pada intinya, saya pengajar saya fokus di bidang hukum Jadi ketika saya kuliah dimanapun, saya hanya bicara tentang hukum Just hukum, ketika saya mengambil manajemen, kita mengajar ilmu komunikasi, saya akan melihat perilaku komunikasinya bagaimana tentang seorang hukum Dan bagaimana manajemen sumber daya manusia membentuk seorang hukum Jadi kebanyakan ketika saya ingin mengambil kuliah sana, mengambil kuliah sini, kebanyakan tetap akan bicara tentang hukum Jadi sesuai dengan bidang saya, sarjana hukum, dan magister hukum, dan dokter ilmu hukum, saya selalu bicara tentang hukum Tidak ada saya berbicara tentang bidang-bidang lain Tetapi bagaimana hukum itu dipandang dari segi manajemen, segi pendidikan, segi komunikasi, dan segi-segi lainnya Kenapa? Ketika kita bicara tentang hukum, ternyata bidang ilmu hukum itu ternyata kecil Ketika melihat dari sudut ekonomi, dari sudut manajemen, dari sudut pendidikan, dari sudut komunikasi Ternyata hukum itu sedikit kecil sekali Makanya dia harus dibantu dengan ilmu-ilmu lainnya untuk mengembangkannya secara luas Nah begitu, jadi memang tujuannya itu, kejarannya itu, ya kalau seorang dosen itu tujuan akhirnya adalah mencapai guru besar Ya mudah-mudahan di 2024 saya sudah pengajian guru besar, mudah-mudahan kalau bisa menjadi guru besar termuda Kalau memang terkejar, Tuhan mengizinkan Tetapi saya akan mencoba untuk itu dan saya akan berusaha semampu saya untuk mengejar impian saya Yang memang ya mungkin menganggap orang itu terlalu dini atau masih terlalu jauh, tapi tidak apa-apa Selama kita berjuang, semua pasti ada jalan, Tuhan memberkati Ini keren sih, ini satu perihal pandemi COVID kan pendidikan online semua nih Ini punya dampak tersendiri, saya terlebih tertarik ke karakter nih Mengingat kan kalau kita ketemu langsung dengan guru pun dosen misalnya, minimal mental kita berhadap etika itu sangat berbeda nih Ini dampak dari pandemi ini selama dosen, Pak Dokter Ngajar ini seperti apa nih? Ya kembali lagi, ketika terjadi mau corona atau nggak corona Mahasiswa itu pendidikannya kembali kepada pribadi masing-masing Ketika memang pengen belajar, mereka akan tetap belajar Ketika mereka pengen cuma main-main, mau corona maupun tidak corona, mau daring, mau luring, mau hybrid, sama aja Tapi kembali kepada karakter pribadi Ketika orang memang pengen mencari kuliah itu tujuannya apa? Apa mencari titel atau ilmu? Cuma itu saja Kalau untuk titel, kebanyakan orang menganggap kuliah itu sepilih Hanya secara administratif yaudah hadir atau tidak hadir, yang penting absen isi Kemudian yaudah tunggu aja nanti sampai semester 8 terus mengurus tugas akhir Apakah bentuk skripsi ataupun dalam bentuk lainnya Nah ketika orang pengen mencari ilmu, dia akan mengusahakan apapun Mau dia daring, mau hybrid, ataupun luring Yang penting dia adalah mengisi ilmunya Mengisi pergaulannya Tetapi ketika hanya sekedar gelar doang Ya dipastikan itu nggak ada bentuk karakter Tetapi ketika ingin mencari ilmu, dan ilmu ini adalah nanti akan berguna ketika dapat Selembar kertas itu, ya sarjana, apa-apa magister, apakah dokter Berguna untuk pekerjaan Nah ilmu itu akan diterapkan di dunia pekerjaan Itu kalau dari mahasiswanya nih Pak Doktor Peran dari dosennya itu ada strategi khusus nggak? Strategi khusus dosen itu hanya untuk menyampaikan kepada mahasiswa Sanggap atau nggak, cuma itu aja Ya seorang dosen akan memberikan, ya secara etikal, secara etikal ekademis adalah memberikan tanggung jawab secara akademis Mendidik mereka gitu, mau online atau luring atau daring Ya ngajak diskusi by Zoom, oke Ngajak bikin podcast, oke Kemudian ngajak diskusi di coffee-coffee, coffee-coffee dengan menjaga protokol kesehatan, oke juga Tetapi pada intinya, kembali kepada dosennya Bisa nggak dia menchallenge mahasiswanya untuk mengejar apa yang diinginkannya? Kembali lagi strategi dosennya Apa yang mau digunakannya, apakah dengan tetap muka, apakah dengan online, apakah dengan apa Segala macam, yang penting sanggup nggak dosennya memiliki strategi Manajemen strategi untuk menchallenge mahasiswanya Apakah sanggup untuk menyesuaikan hanya ilmu atau gelar? Itu pilihannya Di situ ya, keren sih Ini lebih ke umum nih Mengingat nih, kan banyak nih di publik, di media, di mana-mana selalu berbicara Orang pinter selalu dipekerjakan dengan orang yang nggak punya sekolah Kita lihat beberapa contoh, Bob Sadino Dan masih banyak lagi, mereka nggak punya title, nggak punya sekolah lah Tapi karyawannya S2, S3, blablabla gitu Nah ini menanggapin ini mengingat Pak Doktur yang banyak banget gelarnya ini Ya, kalau untuk apakah bisa menchallenge antara orang yang tidak memiliki peningkat formal dan yang memiliki banyak pengalaman Nah, kalau saya melihat kembali lagi kepada dia seorang menjadi leader Apakah dia hanya seorang pekerja? Kembali itu Kalau dia leader, mau dia sekolah sebanyak apapun Mau dia tidak sekolah, dia akan tetap menjadi leader Karena leader itu dibangun dengan cara berdiskusi dengan teman-teman Dan bagaimana cara membuka diri, membuka pemikirannya Dia harus bisa menjadi pemimpin Tetapi kalau dia hanya ingin bekerja Mau sebanyak apapun gelarnya, apapun tidak punya gelar Ya dia menjadi tetap pekerja Kenapa? Jiwa kepemimpinannya tidak ada Jadi ketika ingin menjadi seorang pemilik usaha yang banyak Seorang menjadi seorang entrepreneurship atau leadership Ya, jiwa kepemimpinan harus ada Maupun dia memiliki pendidikan atau tidak Makanya ketika dia berkuliah Sanggup gak dia memimpin organisasi? Atau hanya memilih kupu-kupu Kuliah pulang, kuliah pulang Tetapi kalau dia tidak memiliki pendidikan formal Dia mampu gak men-challenge dirinya untuk memimpin sesuatu gitu Apakah dia membentuk sebuah tempat pekerjaan Kemudian menjadi pemimpin? Ya bisa Kembali lagi, dia memiliki karakter jiwa kepemimpinan atau tidak Dia memberani buka dirinya gak? Untuk menjadi pekerja Atau menjadi pemimpin di dalam sebuah pekerjaan tersebut Artinya semuanya itu kembali ke diri loh Ya, kembali ke diri Karakter pribadi itu yang mendukung seseorang untuk menjadi berusaha atau tidak Berarti tanggung jawab atau tupuk seseorang dosen itu hanya sebatas akademisi? Kebanyakan itu tanggung jawab akademisi ya Tetapi ketika dia menganggap masiswanya adalah friendly Dia akan membuka jalan Dia akan membuka pengalaman-pengalaman Dia akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi dalam kehidupannya Oh ada hubungan yang lebih intens sekali ya Ya, friendly lah Terakhir Terakhir selama perjalanan yang sudah banyak nih gelarnya nih Pak Doktor Ada orang Mungkin kalau yang ngasih apresiasi banyak nih Bangga pun keluarga mungkin yang tadi cerita Sangat-sangat berbangga dengan gelar yang banyak itu Dari orang yang gak senang tentu akan Ya apa sih gitu lah Nah sepanjang pertemanan lah Kita melihat pertemanan Ada gak sih yang mengetah Lu gimana sih bro mau dibawa kemana sih Lu keliatan gak pede kalau gak punya gelar apa gimana Ada yang kayak nge-bullying gak gitu Oh oke Kalau untuk nge-bullying sih gak ada sih Tapi ya saya ingat pesan orang tua saya Sebanyak itu orang yang suka Sebanyak itu juga orang yang tidak kamu suka Jadi yaudah Ketika berteman dengan orang yaudah ikhlas aja Mau bantu atau enggak ya ikhlas aja Berbuatlah semampumu Jangan berbuat setidak Seolah-olah kamu mampu tetapi kamu tidak mampu Yaudah itu aja Keren sih Itu sih poinnya That's the point pak dokter Oke terima kasih Oke terima kasih Kalau kematan Siap Komunikasi lagi ya pak dokter Next time kita bisa podcast Oke thank you pak Siap Yuk Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax